Intro Halo, selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya, Stephanie Patricia. Pemirsa memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh, tepat hari ini 25 November 2016. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama kalinya memimpin upacara. Ada yang berbeda dengan si dato mantan CEO Gojek ini, dato yang biasanya dibacakan secara langsung, kali ini disampaikan melalui video. Bahkan sebelumnya sempat spiral di media sosial dan beberapa terobosan baru pun disampaikan melalui video. Langkah tersebut tentu saja menuai banyak komentar dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut. Namun sebelum membahasnya lebih detail, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memimpin upacara peringatan HUD ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2019. Ada yang berbeda dengan peringatan Hari Guru Nasional di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Pidato yang biasa dibacakan Mendikbud dalam peringatan setiap tahunnya kini disampaikan melalui video. Bahkan naskah pidato Mendikbud telah viral beberapa hari sebelum dibacakan. Sebelumnya naskah teks pidato Mendikbud dalam peringatan Hari Guru telah viral di media sosial. Teks pidato ini terdiri dari dua halaman. Isi pidato Nadiem yakni ia tak ingin memberikan janji kosong pada para guru. Nadiem justru ingin mengapresiasi para guru yang melaksanakan tugas meski tidak mudah. Sementara di akhir teks pidatonya Nadiem juga memberikan pesan kepada pendidik di seluruh Indonesia untuk melakukan perubahan kecil di dalam kelas tanpa menunggu perintah. Ajaklah kelas berdiskusi bukan hanya mendengar. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri hingga tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Nadiem punya harapan besar. Jika setiap guru melakukan ini secara serentak maka bangsa Indonesia akan semakin maju. Meski pidato Nadiem menuai banyak pujian namun beberapa pihak justru mengkritisi terobosan yang dilakukan Nadiem. Pidato tersebut dianggap sebagai retorika belaka jika tak dilanjutkan dengan aksi nyata. Apalagi imbawa Nadiem bukan hal baru. Dan malam ini kita akan kupas hal tersebut di Indonesia Bicara. Baiklah pemirsa tema kita pada malam hari ini tantangan guru zaman now. Dan saat ini disini sudah hadir dua narasumber kami. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Mas Satriwan Salim. Mas Satri ini merupakan wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sebelumnya ini sebagai satu-satunya mungkin ya guru di narasumber kita malam hari ini. Selamat hari guru juga tentunya. Baik, terima kasih. Mas Satri ini juga salah satu pengajar yang masih aktif ya saat ini. Salah satu pengajar di Jakarta. Baik, dan di ujung sana juga ada Ibu Hetifah Saifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Selamat malam Ibu Hetifah. Selamat malam. Selamat hari guru Mas Satri dan seluruh guru di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hetifah sudah bergabung bersama kami. Nanti juga pemirsa kami akan bergabung bersama Bapak Erlangga Mas Diana, Kepala Biro Komunikasi dan Lainan Masyarakat Kemendikbud. Ya, sebelumnya kita akan langsung bahas mengenai yang sedang viral nih ya, video atau teks pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ingin langsung menanyakan tanggapan dari Ibu Hetifah dan Mas Satri. Mungkin dari Mas Satri terlebih dahulu tanggapannya atas video atau teks dari naskah pidato Medikbud ini. Ya, terima kasih Mbak Stefani ya. Memang naskah pidatonya sebelum dibacakan hari ini sudah beredar ya seminggu yang lalu dan kami sudah membahas juga di grup, kemudian media-media juga bertanya bagaimana pandangan kita FSGI. Yang pertama memang sentuhannya sangat milenial, kebetulan saya juga milenial, Bu. Jadi belum kolonial ya, belum. Masih milenial juga, jadi kami melihat berbeda dari pidato-pidato sebelumnya dan jarang-jarang pejabat atau birokrat pemerintah seperti itu. Yang itu oke dari sentuhan redaksi dan di halaman pertama beliau sangat jujur ya mengemukakan persoalan pendidikan kita. Mengungkapkan misalnya guru-guru itu dibebani oleh administrasi yang kurang jelas manfaatnya, begitu kurang lebih redaksinya gitu. Kemudian kita juga kurang dihargai dalam profesi dan seterusnya. Jadi dari segi pengakuan kami sangat mengapresiasi bahwa Pak Menteri memahami ternyata apa yang kami rasakan. Apa yang teman-teman guru rasakan di seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 3,1 juta ya Bu. Baik itu di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama. Nah tetapi ada satu hal yang kami menjadi catatan kami, catatan kritis kami dari FSGI yaitu di halaman kedua ada memang satu kalimat yang mengatakan jangan berharap perubahan itu dari atas. Mestinya sepemahaman kami pernyataan Mas Menteri itu sebaiknya gitu ya ditindaklanjuti oleh kebijakan. Karena memang beban administrasi yang manfaatnya kurang jelas kata Mas Menteri tadi itu kan diproduksi oleh regulasi. Jadi harapannya adalah semoga pidato ini tidak sekedar retorika di kertas kemudian viral karena memang banyak dibaca oleh generasi milenial, Z dan seterusnya. Tetapi ditindaklanjuti oleh kebijakan gitu karena Mas Menteri punya kekuasaan gitu. Walaupun harapan dari Mas Menteri di halaman kedua juga kami memulai perubahan-perubahan yang kecil itu gitu. Tetapi sekali lagi guru-guru kita itu masih tanda kutip di bawah bayang-bayang birokrasi. Padahal di hari ini kita bahas juga di media headline di beberapa media cetak ada wacana debirokratisasi kan begitu. Tapi wacana debirokratisasi ini apa namanya dihadapkan dengan kultur yang masih belum. Jadi Mas Menterinya progresif jangan-jangan di bawahnya masih konservatif gitu. Mas Menterinya milenial di bawahnya cara pandangnya masih kolonial. Tidak mau perubahan harus tetap datang dari atas. Betul. Jadi dua-duanya lah supaya kita bijak juga gitu sih Pak. Kalau dari Bu Etifa sendiri bagaimana? Iya menarik ya saya kira Mas Nadiem ini dari mulai pelantikannya sampai sekarang mungkin salah satu menteri yang paling banyak menarik atensi ya dari publik ya. Karena memang mungkin orang di awal juga merasa mungkin underestimate ya karena beliau bukan dari dunia pendidikan. Dan mungkin mulai bertanya-tanya gitu apa kebijakan dan apa maksud Pak Jokowi menunjuknya menjadi menteri. Tapi ketika kita mulai mendengar statement-statementnya termasuk ketika raker pertama di DPR bukan hanya soal pidato ini itu juga sudah membuat satu respon yang sangat menarik ya. Jadi secara garis besarnya positif gitu yang tadinya mungkin bertanya-tanya ketika Mas Nadi menjelaskan dengan bahasa ya. Dan mungkin juga diksi yang digunakan sangat mungkin menyentuh ya. Jadi agak berbeda dengan pidato-pidato pada biasanya seorang pejabat. Dan juga cukup singkat padat langsung kepada persoalan. Dan yang juga menarik justru kami yakin ini bukan pemikiran dia sendiri. Jadi kata-kata dan persoalan-persoalan yang dikemukakan itu jelas-jelas merupakan hasil dari satu proses partisipatori yang sudah dilakukan mungkin melibatkan banyak guru-guru juga. Mungkin termasuk teman-teman sehingga apa yang dikemukakan itu seperti memang cermin dari satu persoalan orang banyak gitu. Dan akibatnya memang memperoleh banyak support. Walaupun kalau di dalam implementasinya pasti itu persoalan lain ya. Jadi satu hal yang memang harus kita seriusi dan kalau kita memang setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Tugas kita semua juga untuk ikut mengawalnya gitu bagaimana supaya ide-ide reformasi yang barangkali mungkin dalam beberapa isu cukup progresif. Ya itu harus bisa dituangkan ke dalam atau dimanifestasikan di dalam aturan atau justru pencabutan aturan. Dan saya yakin yang akan dilakukan Mas Nadi memang banyak hal-hal yang terkait penyederhanaan ketimbang menambah kerumitan. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.